Pemirsa kita wali informasi pada siang hari ini, puluhan massa dari aliansi mahasiswa dan pemuda menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu, Kaupaten Padanglawas, Sumatera Utara. Massa menuntut agar Bawaslu memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang di daerah pasar Binanga yang diduga terjadi kecurangan. Massa menyebut adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif dengan melakukan penggelembungan suara, serta pemindahan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 04 dan 06 Pasar Binanga, Padanglawas. Massa meminta agar Bawaslu, Kaupaten Padanglawas merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 04 dan 06 Pasar Binanga, Kecamatan Baru Muntungnya. Massa pengaku memiliki cukup bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif yang diduga bekerja sama dengan petugas KPPS. Aksi demonstrasi aliansi mahasiswa dan pemuda terkait dugaan kecurangan pemilu mendapat pengawalan ketat dari TNI Polri serta Satuan Polisi Pamungkeraja. Bawaslu, Kaupaten Baru Muntungnya. Pemirsa Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Praia Tengah ricu. Kericuan terjadi ketika warga dan para saksi mendesak untuk membuka kotak suara. Sejumlah warga dan saksi menduga adanya indikasi kecurangan di dua TPS yang ada di pengadang Kelombok Tengah. Kericuan terjadi lantaran adanya tugaan kecurangan yang terjadi di TPS Pengadang yang di TPS 4 dan TPS 6. Kericuan pun tidak terhindarkan ketika para saksi mendesak untuk membuka kotak suara. Sehingga sempat terjadi bentrok antara warga sebagai saksi dengan petugas panitia pemilihan kecamatan. Saksi dari salah satu partai menjelaskan perminta pembukaan kotak suara sebelum Pleno dilakukan untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara. Dugaan kecurangan muncul lantaran banyaknya penggelembungan suara. Seperti di TPS 6 Pengadang, suara yang awal sedikit pada hasil C Pleno, namun suara tersebut justru berubah banyak ketika dibuka. Di TPS 4 di Pengadang itu ketika dibuka kertas suara itu dibuka, yang tadinya di C hasil itu cuma satu suara menjadi tujuh suara. Kemudian yang di tempat lain juga, paslon lain juga, dia suaranya sampai seratus tujuh puluh dua kalau tidak salah. Itu kemudian, ya, kemudian itu juga berkurang dia. Setelah dibuka. Setelah dibuka jadi berkurang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah tidak dapat mengabulkan permintaan warga untuk membuka kotak suara. Lantaran belum mendapat rekomendasi dari Bawaslu. Sementara, khusus TPS Pengadang kami pending, nanti kami koordinasi dengan teman-teman Bawaslu. Begitu juga kami akan koordinasi dengan teman-teman Komisioner KPU. Bagaimana mencari solusi ini? Hadapun kini, proses pleno rekapitulasi untuk TPS Pengadang dihentikan untuk sementara. Dari Lombok Tengah, Emma Widyewati, I News melaporkan. Pemirsa Masa menggeluruk kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Masa menuntut penghitungan ulang di lima desa karena diduga terjadi penggelembungan suara. Puluhan Masa mengepung kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada seming-siang. Masa ingin menemui panitia pemilihan kecamatan guna meminta hitung ulang. Hal ini disuapkan ada dugaan penggelembungan suara di lima desa di kecamatan itu. Ternyata banyak penggelembungan suara yang ada di desa, ada lima desa. Kedenakan, Bangan Tau, Palengaan, Terus Angsana, Garangan Dudu, Benyupele. Hingga Senin petang, Masa masih bertahan di kantor Kecamatan Palengaan untuk memastikan penghitungan ulang itu terlaksana. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Deddy Prianto, INews melaporkan. Seorang calon legislatif gagal menghebohkan warga karena memasang tembok di tengah jalan dan menutup akses desa di Kabupaten Endenu, Satangkira Timur. Diduga caleg tersebut tidak terima karena tak lolos menjadi anggota DPRD. Diduga tak lolos menjadi anggota DPRD, seorang caleg memasang tembok di tengah jalan. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Aksitan terpuji caleg yang diduga dari PSI itu terjadi di wilayah Nuamuri, kecamatan Kelimutu, Kabupaten Enden, Nusa Tenggara Timur. Pria bernama Marcelios itu menutup jalan desa menggunakan coran beton karena diduga tak terima tidak lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Endenu. Akibat aksinya dua desa terisolir karena kendaraan Roda 2 dan Roda 4 tidak bisa melintas di jalan tersebut. Jika ada klaim-klaim yang merasa bahwa itu asetnya yang bersangkutan, aset pribadi, sedangkan itu sudah dihimbangkan menjadi aset bersama, kemudian dilakukan pemaksaan dengan memblokir dan sebagainya, jika kita teliti itu melanggar hukum, ya pasti kan kita akan tindakan tegas. Dan kita sudah sampaikan ke jajaran, ya jika ada upaya-upaya untuk memediasi silahkan, namun juga butuh, kemudian tetap melakukan pemaksaan, ya memaksakan kehendaknya sendiri. Dan kita persilahkan orang-orang pihak-pihak mana saja yang merasa dirugikan untuk membuat laporan. Warga menyesalkan aksi caleg tersebut karena merugikan banyak pihak. Warga pun berharap caleg yang tidak lolos dapat menerima dengan lapang dada. Pemirsa tingkat partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang yang dimelar KPU Dekau Paten Labuhan Batu Utara di dua TPS di Kecamatan Aekuo dan Kualuh, Leidong masih tinggi. PSU dilakukan facet temuan dari bawah slow. Ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS, termasuk salah satunya adalah Oknum Camat beserta keluarganya. Ketua KPU Dela Bura menyebutkan bahwa PSU ini merupakan tindak lanjut dari temuan bawah slow labura yang mendapati beberapa pemilih yang tidak terdaftar di TPS tersebut. Selain di TPS 053 Desa Aekorsik, PSU juga digelar di TPS 011 Desa Teluk Pulai Dalam, Kecamatan Kualuhilir. Menurut kajian bawah slow di dua TPS tersebut, ada pemilih yang tidak semestinya bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut. Sehingga harus dilakukan PSU. Berdasarkan informasi, Oknum tersebut merupakan pejabat kecamatan yang berprofesi sebagai camat yang tidak menyalurkan hak suaranya di TPS di mana ia dan keluarganya terdaftar sebagai pemilih. Di TPS 53 ini ada perangkat pemerintahan dan beserta istri dan anaknya, yang memang secara kependudukan beliau bukan berada di lokasi TPS di sini. Seperti itu, artinya bukan TPS di sini, kecobosan dia. Bukan ada di tempat lain yang memang di mana secara kependudukan beliau terdaftar seperti itu. Jumlah DPT di TPS 03 berjumlah 191 orang dan dua orang masuk daftar pemilih khusus atau DPK. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikan Amanda, Ayews laporkan.